Indonesia tak hanya kaya dengan hasil buminya, seperti minyak dan batu bara. Setelah Indonesia menjadi pengekspor terbesar kelapa sawit dan ekspor kedua terbesar batu bara, tanah air juga berperan dalam ekspor paha kodok atau lebih akrab yang disebut swege. Rasa lembut dan kenyal swege setelah diolah menjadi makanan ternyata juga digemari di beberapa negara. Ini terbukti dengan banyaknya ekspor swege ke luar negeri. Dan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun lalu saja tanah air telah mengekspor 3563 ton swege dan menghasilkan uang senilai 18,49 juta USD atau 175 miliar. Hingga April lalu, ekspor swege berada pada 982,6 ton dengan nilai jual senilai 5,3 juta USD atau 50,35 miliar. Swege tersebut diekspor ke pasar negara Eropa, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Di samping itu, peluang pasar domestik pun tidak kalah banyak. Hal tersebut mengingat kegemaran pasar lokal untuk mengkonsumsi swege dengan diolah menjadi swege goreng tepung, pepes sampai diolah menjadi kerupuk kulit. Potensi pasar swege ini memang luar biasa. Bahkan, di tahun 1974 hingga 1978, Indonesia pernah menjadi pengekspor swege ketiga terbesar setelah India dan Bangladesh. Bahkan, pada tahun 1979, Nusantara menjadi pemasok swege kedua terbesar di Uni Eropa, yaitu sebesar 34%. Namun, pada tahun 1985, ketiga negara pengekspor swege terbesar di dunia dilarang menangkap kodok yang berada di alam. Setelah itu, muncullah ide untuk budidaya kata. Namun, kata asli Indonesia memang susah dibudidaya. Lalu, Indonesia berinisiatif untuk mendatangkan jenis kodok asal Amerika Utara dari Taiwan, yaitu yang disebut dengan bullfrog. Selain gampang dibudidaya, kata tersebut diakini mempunyai kandungan protein dan lemak yang tinggi dibandingkan dengan kodok biasa. Namun, seiring dengan kebutuhan swege yang meningkat, masih banyak dibutuhkan para pembudidaya kodok di Indonesia. Biasanya, pengekspor kodok ini adalah golongan usaha kecil menengah yang membutuhkan pendanaan. Budidaya kata atau kodok saat ini tengah marak dikembangkan di berbagai negara, seperti Perancis, Albania, Belanda, dan juga Belgia. Budidaya kata bisa dilakukan di wilayah yang memiliki dua musim atau empat musim. Di Indonesia sendiri, budidaya kata adalah usaha yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bahkan saat ini, kita juga telah dapat menemukan beberapa petani yang telah mempraktekkan pengembangan usaha budidaya kata di berbagai daerah. Tujuan budidaya kata yaitu untuk diambil dagingnya yang akan digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi. Saat ini, konsumsi daging kata memang tengah meningkat di Indonesia. Daging kata telah dikenal secara luas bahwa rasanya lezat. Tidak kalah dengan daging-daging ikan yang telah terlebih dahulu populer di Indonesia. Bahkan daging kata bisa diolah menjadi berakam jenis masakan yang sangat nikmat. Peluang bisnis budidaya kata melihat cukup pesatnya peningkatan konsumsi terhadap daging kata, hal ini sebenarnya bisa kita jadikan lahan bisnis yang sangat bagus. Cara budidaya kata cukup mudah untuk dilakukan. Apabila kita sukses dalam mengembangkan usaha ini, bukan mustahil bagi kita untuk bisa meraih kejayaan di dalam hidup hanya karena usaha memelihara kata. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah dan jangan ragu untuk mencoba jika Anda memang telah memiliki keinginan. Syarat lokasi termasuk dalam bentuk teknik budidaya kata yaitu menentukan lokasi yang memenuhi syarat untuk budidaya kata. Lokasi yang baik untuk mengembangkan budidaya kata yaitu di wilayah dataran tinggi atau pada ketinggian sekitar 1600 meter di atas permukaan laut. Kemudian kata diketahui dapat hidup pada suhu 2 derajat hingga 35 derajat celcius. Akan tetapi, saat hendak menetaskan telur, suhu udara yang ideal yaitu sekitar 25 derajat celcius. Lokasi hendaknya punya kelembapan udara sekitar 65 persen. Menentukan lokasi penetasan telur dan pembibitan ini adalah dasar dari teknik berternak kata. Persiapan lahan dilakukan dengan membuat kolam-kolam yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, kita perlu menyiapkan kolam pemijahan kata. Kemudian, kita juga harus mempunyai kolam penetasan telur kata yang juga berfungsi sebagai kolam pemeliharaan kecebong. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan juga kolam pemeliharaan kata muda dan kolam untuk pemeliharaan kata dewasa. Dengan demikian, kolam yang perlu kita siapkan yaitu berjumlah setidaknya 3 kolam. Kolam-kolam tersebut bisa dibuat dengan bahan semen dan alasnya pun bisa dibuat dengan alas semen. Selanjutnya, kolam diisi dengan air bersih dan bisa ditambahkan lumpur halus agar melapisi dasar kolam sebagai salah satu cara berternak kata. Kemudian, jangan lupa juga untuk membuat kondisi di dalam air memiliki kandungan oksigen yang cukup dengan menggunakan alat-alat tertentu. Kita perlu tahu bahwa tidak semua jenis kata bisa dibudidayakan sebagai bahan konsumsi. Beberapa jenis kata yang telah umum dibudidayakan yaitu jenis kata lembu atau bullfrog dan kata hijau. Selanjutnya, telur-telur yang telah dibuai kita pindah ke kolam penetasan telur. Jika suhu air tepat, maka telur akan menetas setelah sekitar 60 jam. Selanjutnya, kecebong kita pelihara di kolam tersebut hingga berubah menjadi kodok muda. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kolam pemeliharaan kata muda hingga dewasa dan siap dijual. Pemeliharaan dan cara ternak cukup dilakukan dengan mengganti air seminggu sekali. Pakan yang diberikan yaitu berupa cacing, bekicot, daging, dan lain-lain. Untuk harga di pasar lokal Indonesia, para pembudidaya menjual kepada pengepul rata-rata dengan harga Rp50.000 per kilo. Selanjutnya, dipasarkan kembali ke restoran dan sualayan yang sebagian besar berada di daerah Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dengan harga rata-rata Rp150.000 per kilo.